Yup, itu adalah definisi yang cocok untuk seorang intern trainer muda, Giorgino Abraham. Kalau melihat karyanya yang gak ada habisnya, pasti di pikiran kita kayaknya Doi udah financially stable deh. Udah lebih dari cukup gak sih Bang Gino? This level of financial stable, kita udah stable, yaudah kita stop aja gitu. Kita cuma tiduran lebih di rumah gitu, kita menikmati hasil. Itu menurut aku, that's not, itu bukan my goals. Karena aku pengen menjadi anak muda yang terus, I wanna get my goals gitu ya. Ternyata gak gitu bos, sebagai anak muda, apalagi usia produktif, Cuan tetap harus dikejar Cuna. Makanya nih, kita mau diajak tour di salah satu outletnya di daerah Taman Ratu, Jakarta Barat. Halo temen-temen, gue Giorgino Abraham, dan gue pengen kasih tau, sekarang gue lagi ada di outlet Snack and Shake. Kan disini lagi ada temen gue, Dana, yang lagi bikin roti dan sosisnya seperti apa. Ini apa bro? Untuk scramble egg bikin. Oh ini gue tau nih, ini berarti bikin sundae brunch. Topping nasi gila yang biasanya kita makan. Tapi ini kali ini kita gak pake nasinya, cuman dengan toppingnya aja kita combine sama our hot dog. Ini akan di serve dengan kerupuk seperti ini. Jadi Bang Gino, kasih tau lah kenapa sih di tengah segala kesibukannya masih mau loh buka usaha. Apa alasan utamanya? Gue harus bikin something. Mungkin rasa gue udah terlalu lama sama nih, gue mesti bikin something. Itu juga jadi salah satu alasan hot dog topping nasi gila lahir menjadi menu pembeda di restoran Gino. Menu pembeda disini memang ada unsur subjektif dari Gino yang demen banget makan nasi gila. Tapi keputusan untuk mengcombine dengan hot dog bukan demi hype sesaat. Oke temen-temen, jadi ini tadi. Tangan kanan gue lagi ada menu kita. Suropati, di serve dengan kerupuk. Dan di sebelah kiri gue ada omentai. Ini buat rasa-rasa asih yang lebih kentol. Jadi buat kalian yang mungkin lebih suka sama sushi dan lain-lain. So, feel free to try. Buka di saat pandemi. Cukup berani juga ya bos. Padahal di sisi lain banyak banget pengusaha makanan yang gulung tikar. Gak takut nih bang. This is the right moment. Kenapa? Karena banyak orang yang work from home. Banyak orang yang bilinya udah biasa nongkrong sana-sini. Banyak tempat-tempat mereka bisa kunjungi. Tapi sekarang kita perlu menyajikan something yang mereka bisa nikmati juga di rumah. Gimana mereka bisa order. Kes, why not ya bos. Bagi Gino semua itu adalah tergantung mindset. Awal mula buka outlet hot dog, gak dipungkiri Gino memakai nama besarnya untuk berpromosi. Gak sampe situ bos, Gino juga mengajak teman-teman artisnya. Ini good things untuk create awareness. Salah satu yang udah review langsung ke outletnya, sampai ikutan masak segala adalah vlogger Jepang yang stay di Indonesia. Yaitu Saramatsu Genki. Genki bilang kalau hot dog nasi gila buatan Gino enak bingo. Oke, akhirnya waktu makan. Banyak bawang goreng. Jadi hot dog itu dari Amerika. Nasi gila itu Indonesia. Amerika campur Indonesia desu. Pedas, peneran pedas. Ini benar-benar nasi gila rasanya. Ini. Tapi kaget ya, kaget. Karena teksturnya hot dog. Dan ini roti. Jadi ini namanya nasi gila, tapi gak ada nasi ya. Ada roti. Roti. Tapi kalau makan, rasanya nasi gila. Jadi bingung. Tapi makin gigit, makin keluar. Apa ya? Rasa gurih nasi gila putas. Asik. Enak sekali. Jadi aku mau makan. Ini kerupuk. Oke banget. Dari review-review itu, orang jadi pada tahu ada lho hot dog yang unik dan enak. Tapi pada akhirnya rasa yang berbicara dong, bos. Dari nyobain sekali dua kali, bisa bikin snack and shakes malah buka tiga outlet cabang. Mau tahu omsetnya? Hmm, bayangin aja ya, bos. Kalau sehari ada 30-40 transaksi dengan harga menuh kisaran 60-80 ribu rupiah. Ya, let's say sekali transaksi 200 ribu, sehari omsetnya 6 juta. Kalau sebulan, itu baru satu outlet lho. Gimana gak cuan? Tapi, bos. Ada tapinya ya. Setiap bisnis itu pasti ada resikonya. Pasang surut? Ah, biasa lah. Jino juga gak luput mengalaminya. To be honest, belum lama ini sih, kita merasakan, gue juga ngerasa sedih. Kayak, aduh, drop banget nih. Karena waktu itu, di hari itu penjualan di salah satu outlet cuma laku berapa porsi aja. Cuma 4 porsi, apa 3 porsi sih gitu. Bagaimana, ini tuh yang kita ngerasa, wah, drop banget ya, kita. Sebagaimana mungkin kita bisa terus mempertahankan dengan, ya itu dia, giving away promo-promo gitu. Dan, kita bikin promo-promo untuk giveaway dan lain-lain, menurut aku ya, itu yang gak akan aku terus lakuin. Dan, untuk saat ini, kita masih di moment dimana kita masih wait and see sih, ngeliat ke depannya seperti apa. Yang pasti, so far, kita masih surviving di situ. Yup, semua tetap harus ada perhitungan untung ruginya ya, bos. Minta tips gak nih ke Jino, kalau mau buka bisnis, kita harus apa sih? Do something that we like. Yang penting kita harus menyukai, diri kita menyukai dulu. Jangan ngikutin apa kata temen-temen kita. Lu buka ini aja, bro. Karena sekarang di Indonesia yang lagi happening ini. Mendingan kita buka something yang kita tertarik untuk belajar, untuk menekuni. Dan, kita suka, dari situ kita akan explore. Gak ada salahnya kok kita start semua dari nol, dari bawah gitu. Dimana, lo belum bisa afford tempat yang besar, gak apa-apa lo buka tempat yang kecil. Satu lagi tips paling penting dari Jino untuk selalu kita ingat. Kalkulasi, perencanaan matang, tidak gegabah, cari bisnis yang emang bisa sustain karena yang penting. Cuan, bos! Siapa yang gak tau kudapon manis yang satu ini? Jajanan kaki lima ala Indonesia yang tetep aja eksis dari generasi ke generasi. Ngomongin martabak nih, bos. Kepikiran gak sih kenapa saban hari kedai-kedai dan gerobak martabak terus bertambah? Apakah tidak ada persaingan usaha? Atau semanis itu cuan dari martabak manis hingga dijamin laris? Tenang, tenang, tenang. Kita bakal dapet jawabannya dari bosnya martabak langsung yang cabangnya sudah menggurita. Sebulan aja cuannya nyampe em-em, mah. Dari jualan gini doang. Kenali nih, bos. Mas Sony RK pemilik martabak pizza orange yang udah punya 70 cabang. Duh, duh, duh. Liat orang-orang tuh kayak enak bener ya, bos. Bikin usaha buat cabang lah lucuan. Hidup kok kayaknya sesantui itu. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, bosku. Itu cuma kelihatannya doang, ibarat gunung es, puncaknya doang yang kelihatan. Usaha jatuh bangunnya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi hari ini, kamu juga akan dikasih tahu. Dulu sih berdarah-darah kalau saya bilang. Kalau saya bilang itu beli ding. Karena waktu martabak pizza orange itu mulai dikenalkan ke customer, terutama Jakarta Pusat kan dimulainya di siang hari. Jadi ketika kami membukanya disengaja di siang hari dan merubah permintaan pasar itu gak gampang. Berawal dari satu otak di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat, Mas Soni ngotot jualan martabak di siang bolong. Ditambah lagi bentuknya anti-mainstream yang biasanya dilipat, ini dibiarkan bulat seperti pizza. Wait, sebelum kita bahas soal perjalanan membangun kerajaan martabak, yuk kita kulik-kulik dulu historinya kenapa memilih bisnis martabak. Kan pemainnya banyak. Ternyata jawabannya simple, bos. Pilih bisnis yang menjadi kebutuhan pokok. Ada tiga macam kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, dan papan. Kalau pilih sandang, pertimbangannya berat, mengingat pakaian bukan sesuatu yang akan orang beli setiap hari. Alasan lainnya apa nih, Mas? Paling mungkin makanan. Makanan juga paling dipilihkan. Makanan utama, apa? Makanan cemilan, apa? Kalau makanan pokok, kayak tadi, padang, atau warteg, atau apa, risikonya besar dan butuh spesial lebih banyak. Modalnya juga lebih besar. Jadi yang paling mungkin adalah cemilan, tapi yang udah Indonesia banget. Saya nggak mau makanin yang musiman. Misalkan ada makanan musiman dari luar negeri, yang ada di sini cuma setahun dua tahun pertama, terus udah ditinggalin orang, udah turut. Martabak Orange ini berdiri dari tahun 2011, di mana saat itu Mas Soni masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil alias PNS. Bagi Mas Soni, bekerja sebagai PNS memang prestis dan cukup untuk menghidupi keluarga, namun ia tidak mau berpuas diri. Mohon maaf ya, ini bukan karena kurang bersyukur loh. Ada satu nih tantangan menarik saat membangun usaha, yaitu adanya transisi dari masa konvensional hingga ke era digital. Karena dulu kami benar-benar di 2010-2011 tuh marketing gimana sih benar-benar tanya temen, benar-benar nyetak brosur, datang ke parkiran gitu. Misalkan di parkiran di Jalan Sabang, di Gondang Dia, itu benar-benar ditempelin. Kalau mbak suka lihat orang-orang nyebarin brosur di wiper mobil, yaudah itu ditaruh di wiper mobil. Kemudian di perumahan kita taruh satu-satu. Yang belum tentu dibaca. Pada saat di 2015, disitulah terjadi lonjakan signifikan, apa penjualan. Karena apa yang tadinya orangnya jauh-jauh tuh bisa beli. Yang tadinya kan kami punya armada delivery sendiri. Itu kan sering keteteran. Tapi ternyata sejak ada ojak online tuh mereka jadi bisa ke cover yang agak jauh. Lima tahun awal bukannya 10 cabang. Masuk era digital masif, lima tahun berikutnya langsung gaspol 60 cabang. Standing applause ya, bos. Sama kekuatan digital marketing dan usaha yang tidak kena lelah. Nggak hanya itu, bos. Mas Sony juga melakukan rebranding, bikin logo dengan warna yang eye-catching. Biar bisa bikin orang nengok dua kali tiap ketemu outletnya. Kunci sukses lainnya nih, bos. As we know ya, kang martabak kan bejibun berjajaran banget tuh. Tiap 100 meter ada kali. Nah, mas Sony bikin pembeda, yaitu bentuk martabaknya kayak pizza. Yang kedua, selalu update topping dengan rasa-rasa yang lagi viral. Seperti coklat crunchy, mozzarella, red velvet, taro, green tea, dan etc. Tapi faktor utama rasa tetap nggak bisa bohong. Karena rasa adalah kunci. Jualan kalian tetap dibeli. Buktinya nih, sampai sekarang, sebulan martabak orange bisa membukukan 60 ribu transaksi lebih. Kalau tiap transaksi 200 ribu aja, cuannya udah 12 M. Duh, duit semua itu, bos. Misuan jadi kepo nih, bos. Kalau 1-2 outlet kan masih bisa ya, jaga konsistensi rasa. Nah, kalau puluhan, gimana coba? Kan katanya tadi, rasa yang utama. Jadi, waktu di 10 cabang itu, logistiknya juga masing-masing belanja nih. Nah, disitulah proses saya belajar ketika, oh nih, kalau ini kelihatan bisnisnya semakin bagus, saya harus lebih fokus lagi ngeluangkan waktu. Karena itu di 2016 barulah, begitu sudah 10 cabang, oh ini udah saatnya bikin sistem logistik sendiri. Makanya itu, saya termasuk yang pionir, untuk menggunakan mesin. Yang pertama, higienis. Mas, kemudian lebih standar. Jadi, SOP-nya jelas. Setelah di-develop tepung dan mesinnya, ketemulah formula bahwa, oh ini bisa standar nih. Bos, bos, bos. Ini ruang penyimpanannya aja segede gini. Buat bahan baku ratusan cabang kayaknya masih muat deh. Tapi by the way, targetnya sampai berapa sih mas? Yang jelas di dalam tahun ini, itu akan target sampai 100. Target sampai 100. Di beberapa tahun ke depan, target di 500 setelah masih di luar kota. Kita doakan targetnya tercapai semua ya Mas Soni. Amin yang kenceng. Sekarang bagi tips satu Mas, buat calon bos-bos di rumah yang pengen mulai usaha. Tidak ada shortcut. Tidak ada jalan pintas. Jadi ketika mau berhasil, ya harus berusaha. Kalau saya pernah mendengar, ada yang bilang bahwa, orang sukses itu nggak santai. Orang santai itu nggak bisa sukses. Untuk yang mau memulai, jangan ragu untuk memulai. Karena yang membedakan kita dan mereka adalah action-nya. Maksudnya gini, banyak orang yang sering pelit akan ide. Jadi, oh, idenya disempat sendiri. Oh, jangan takut akan ide. Karena apa? Yang membedakan adalah execution-nya. Ide itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada action-nya. Jadi yang membedakan kita dan mereka adalah action-nya. Jadi jangan ragu untuk action, jangan ragu untuk gagal. Udah clear banget ya, bos. Jangan lupa, lebih baik gagal, tapi udah berusaha daripada gagal karena belum melakukan apa-apa. Karena yang penting, cuan, bos. Masa Bang Orange, Nutila Wigjen, cuan, bos. Gimana, bos? Udah kepikiran bikin bisnis buat jadi sumer cuan kedua? Daripada bengong, nih ada chef Dini Dinda yang bakal kasih ide bisnis modal receh buat kamu. Apa tuh? Ikutin aja ya, bos. Hai, aku Dini Dinda. Jadi buat yang belum tahu aku, aku tuh punya usaha kuliner. Ada sate taisan 8 sama ada kopi kekinian. Nah, buat yang bingung mau usaha apa, nanti aku kasih tahu. Ikut sekarang, yuk. Nih, simak, bos. Jangan mager-mager buat kejar cuan. Nah, ini nih ide bisnis yang modalnya dikit banget, tapi bisa dapat cuan gede, bos. Nih, aku mau bikin somai mini. Nih, ada bahan-bahannya itu ada kulit pangsip, terus ada tepung tapioca, terus ada minyak, ada air, ada penyedap, sama ini rasa-rasa. Jadi somai mininya itu bakal ada rasa-rasa. Kita sekarang mulai pertama rebus air. Yuhuuu, somai kering mini rasa kekinian. Bahannya cuma 5 jenis aja, bos. Kulit pangsit 6.000 perak saja. Isinya 50 lembar, dipotong jadi 9. Penyedap rasa 500 perak, dan tepung tapioca 250 gram 5.000 aja. Minyak 0,5 liter 6.000 rupiah. Nah, trik buat meningkatkan cita rasa si somai kering ini adalah dari tambahan rasa-rasa dan kemasan yang cantik abis. Siapin bubuk rasa-rasa 2 jenis aja ya. Satu bungkusnya 5.500 rupiah. Dua bubuk 11.000 aja, tapi kepakainya juga cuma dikit kok, bos. Jadi kita hitungnya 2 rasa tetap 5.500 rupiah ya. Nah, untuk stiker, pos plastik klip 100 perak, dan standing poch 250 perak. Total modalnya 24.350 rupiah. Receh kan, bos? Tapi nanti di akhir tetap jangan lupa hitung biaya gas dan tenaga kita ya. Jangan terjur angka yang tampak kecil. Nyatanya kalau biaya SDM gak kehitung, ya cuanmu tipis, bos. Sekarang kita cubit si adonan acinya. Kecil aja. Terus masukkan ke lapang seednya. Terus kita gituin tuh. Nah, udah diginiin. Nanti kita tinggal goreng. Kita bikin dulu ya semuanya. Nah, ini sekarang udah jadi. Tapi gak cuma aku bakal ngasih tau resepnya, aku juga bakal ngasih tau ide packingnya. Langsung kita packing! Sekarang kita mau isi standing pochnya itu pakai 30 pieces somai keringnya. Dan kita cuma bakal jual ini dengan harga 9-10 ribu. Tapi ini bakalan cuannya tuh gede banget, bos. Sumpah, ini yang tadi kita bikin itu bisa dapet 15 kemasan kayak gini. Coba dikali sama 10 ribu. 150 ribu. Padahal modalnya cuma 25 ribu. Omset kita untuk satu resep adalah 150 ribu rupiah. Dengan modal 24.350 rupiah, cuan kotor kita mencapai 125.650 rupiah. Wow, love banget deh sama cuan. Iyap, selanjutnya jangan lupa foto produk yang kece ya. Abis itu posting, posting, posting. Bosku, aku jualan nih somai kering. Ini cuma 9 ribu aja. Yang bumbunya 2 ada 10 ribu. Beli ya. Ini sobat tepung dan sobat minci pasti bakal suka banget. Satu hal lagi yang gak kalah penting dalam berdagang makanan ya bos. Informasikan secara detail kepada calon pelanggan. Gimana sih cara menikmati produkmu? Misalnya somai kering rasa kekinian ini. Bisa di-check kayak gini nih. Jadi nambah eksperiensi pembeli deh. Dan ini tentu jadi nilai plus buat produk kamu bos. Percaya deh. Yeay, makasih. Tepuk kan cuma kayak gitu doang bisa dapet cuan. Yakin gak mau mulai bisnis dari sekarang. Yang penting cuan bos. Tepuk kan cuma kayak gini nih 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 nih